Ferry Irawan protes disebut tak beri nafkah Vena Melinda, begini penjelasan Sunan Kalijaga. Usai bertemu dengan Ferry Irawan, Sunan Kalijaga pun akhirnya mengungkapkan rasa keberatannya terhadap buntut laporan KDRT yang dilakukannya. Menurut Sunan Kalijaga, aktor 45 tahun itu keberatan ketika dirinya diungkap tak memberikan nafkah kepada Vena Melinda. Dalam percakapan tadi banyak sekali yang Ferry tuh berkeluh kesah, artinya kenapa kau bisa ada di pemberitaan kau ada orang-orang, ada pihak yang bicara katanya Ferry itu nggak memberikan nafkah kepada Vena, ujar Sunan Kalijaga, dikutip dari unggahan TikTok at Yusdivitra, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Menurutnya, hal tersebut sudah berbicara di luar konteks KDRT sebagai pokok persoalan. Oleh karena itulah, dirinya menyampaikan protes dari Ferry Irawan tersebut. Artinya udah bicara di luar daripada konteks dugaan KDRT itu sendiri. Yang dimana seharusnya kalau bicara persoalan KDRT ini, yang hanya fokus kepada pokok persoalannya, yaitu apa sih Vena jadi korban, lanjutnya. Lebih lanjut, Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa Ferry Irawan merasa divitnah dengan adanya omongan-omongan semacam itu. Menyikapi hal tersebut, perbincangan panjangnya dengan Ferry Irawan pun juga terkait soal nafkah tersebut. Mendengar adanya fitnahan tersebut, Sunan Kalijaga lantas bertanya kepada Ferry mengenai bukti bahwa dirinya benar-benar memberikan nafkah kepada Vena. Menurut pengakuan Ferry Irawan, dirinya masih memiliki seluruh bukti yang menunjukkan, dirinya masih memberikan nafkah untuk Vena. Jadi, kata Ferry, setiap hasil kerja dari mereka berdua atau Ferry, itu masuk ke rekeningnya Vena, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!